Ingin jadi wanita kuat seperti Nagita Slavina, Aurel Hermansyah minta wejangan ke istri Raffi Ahmad. Dikutip dari Tribunnews.com Istri Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, meminta wejangan Nagita Slavina supaya bisa menjadi istri yang kuat. Kepada Nagita, Aurel bertanya bagaimana menjadi istri yang kuat dalam rumah tangga. Lantaran, Aurel merasa takjub dengan sikap Nagita Slavina. Menikmati momen buka puasa di kediaman Atta Halilintar, Nagita Slavina sempat ngobrol dengan Aurel. Kak Gigi gimana caranya biar aku bisa kaya Kak Gigi kuat dalam rumah tangga, kata Aurel dalam tayangan Youtube AHA. Nagita Slavina ketika mendengar pertanyaan tersebut sempat terkejut. Aurel Hermansyah lantas surhat kepada Nagita mengenai dirinya yang selalu berpikiran negatif kepada Atta. Apalagi ketika sang suami sedang tidak ada di rumah. Kayak misalnya Bang Atta pergi kaya cuman ke base camp, kadang kalau lagi sendiri suka kaya ih kok gue ditinggal sih apa dia bosen sama gue. Suka punya pikiran-pikiran yang kaya bet sendiri aja gitu, kakak pernah gitu gak? Tanya kepada Nagita. Mendapat pertanyaan tersebut, Nagita Slavina dengan santai mengatakan ia tak pernah berpikiran negatif kepada suaminya. Alih-alih berperasangka buruk tentang Raffi Ahmad, Nagita Slavina memilih untuk menikmati waktu luangnya. Enggak, aku juga butuh waktu mitem, jawab Nagita. Aurel Hermansyah lantas bertanya mengenai tanggapan Nagita Slavina yang sempat ditinggal pergi Raffi Ahmad pas kaya melahirkan. Waktu itu aku lihat kakak baru lahiran, terus Arafi kembali, kakak marah gak? tanya Aurel. Enggak, ya alasannya emang gitu aja, jawab Nagita. Menurut Nagita Slavina, ia dan suaminya berhak memiliki waktu mereka masing-masing. Ya kan kita punya waktunya sendiri, kadang-kadang kaya gue juga baru lahiran, gue gak mungkin juga kaya ke Bali, kata Nagita. Ia pun mengaku merasa tak ditinggalkan ketika Raffi Ahmad pergi ke Bali, karena suaminya itu sebelumnya sudah mengajaknya, namun ia tolak. Dia itu ngajak, bukannya gak ngajak aku ya, ngajak tapi kaya mau ikut gak gitu, kayanya enggak deh aku gak mungkin gitu, jelas Nagita. Jadi gak merasa ditinggalin karena dia ngajak, tapi gue gak sanggup imbuhnya. Aurel Hermansyah yang mendengar cerita tersebut pun kagum dengan sikap dewasa Nagita Slavina, yang tak pernah marah maupun berperasa gak buruk kepada Raffi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.